Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini saya mau bikin ekrol ya bunda Ini caranya sangat mudah Simple banget bahannya Disini udah saya siapkan Tahu mentah Ini 6 biji ya Ukuran segini kecil-kecil Kalau mau nimbang ini beratnya 350 gram Lalu 2 putir telur untuk menggulungnya Dan sayurannya Ini ada 1 buah wortel Ukuran kecil 3 batang daun bawang Lalu 1 sendok teh kaldu bubuk Bisa juga kaldu jamur ya Kalau ada Setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh garam Dan ini tepung terigu Nanti saya pakai 3 sendok makan ya Nah disini Langkah pertama saya akan haluskan Terlebih dahulu tahunya Saya siapkan wadah Selanjutnya tahunya saya pindahkan Dan akan saya haluskan Pakai pengolokan aja ya bunda Seperti ini Ini dihaluskan sampai halus Terlebih dahulu Biar nanti Hasil ikrol Isiannya itu lembut Ya bunda Ya bunda sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan output Satu video ya bunda Nah seperti ini Ini udah lembut ya Sudah cukup Selanjutnya Saya sisihkan dulu Saya akan potong-potong tipis Daun bawangnya ya Ini dua belah dulu Seperti ini Biar tipis Nah udah cukup Lalu daun bawangnya Saya masukkan ke tahunya Yang udah dihaluskan tadi Selanjutnya Saya akan Parut serut Satu buah wortel Naya Saya pakai parutan keju Biar hasilnya itu Sedikit lembut Seperti ini ya Sudah terlalu Tebal-tebal Sedikit lembut Kalau diparut dengan parutan keju Lalu wortelnya ini Coba saya akan Masukkan ke tahunya Selanjutnya Ini saya akan Campur terlebih dahulu Sayuran dan tahunya Nah setelah tercampur Seperti ini Selanjutnya Saya akan Masukkan Garam Gula pasir Kado bubuk Makan lada bubuk ya bunda Setelah setengah sendok teh Lalu ini Saya campur Kembali Terlebih dahulu Sampai tercampur Merata lagi Nah setelah tercampur lagi Setelah tercampur lagi Saya akan Tambahkan Tepung terikunya Tambahkan Tiga sendok makan Tepung terikunya Sendoknya Sendoknya Tidak perlu munjung-munjung Sedang saja Seperti ini Tiga sendok makan Ini saya campur Kembali Sampai Benar-benar Tercampur Merata Sudah benar-benar Tercampur Merata ya bunda Bisa dicek Rasa Kalau sudah Seperti ini Kayaknya Sudah pas Ini saya Sisikan dulu ya Biar Tidak terlalu Kebedahan Wadah Sudah cukup Madoninya Ini saya Sisikan dulu Selanjutnya Saya akan Bikin Telurnya Dulu ya Dan wadah lagi Selanjutnya Saya masukkan Dua sendok makan Tepung terikunya Lalu Saya tambahkan 5 sendok makan Air Sudah cukup Ini saya Aduk-aduk dulu Dilarutkan dulu ya Tepungnya Biar nanti Tidak menggelintir Biar halus Nah Seperti ini Sudah cukup Selanjutnya Saya akan Pecahkan Dua putih telurnya Saya tambahkan Sedikit Lada bubuk Dan Kaldu bubuk Ya Ini diaduk Sampai Tercampur Melata Ini sedikit Ada gangguan Lalat Ada Tetangga Yang Panen Ayam Ayam Sayur Jadi Lalatnya Itu Bertaburan Banyak sekali Ini sedikit Terganggu Maaf ya Nah Setelah Tercampur Seperti ini Saya siapkan Tempat untuk Menggoreng Menggoreng Ya Siapkan Telefon Untuk Menggoreng Telurnya Saya kasih Olesan Minyak Minyaknya Dioles Aja Tidak perlu Dituang Nanti Kalau Kebanyakan Itu Bisa Mengakibatkan Teternya Hancur Ya Bunda Ini Saya Tunggu Panas Dulu Telefon Panas Ini Saya Masukkan Kecuan Telurnya Satu Iru Sayur Saya Tambahkan Sedikit Lalu Ini Dibuling Bulingkan Biar Tipis Nah Seperti ini Ini Dimasak Dengan Api Kecil Aja Ya Matang Seperti ini Bisa Kita Sisihkan Nah Setelah Selesai Telurnya Ini Siap Untuk Diisi Tahunya Tadi Ya Bunda Saya Ambil Satu Lembar Telur Teternya Lalu Akan Saya Isi Saya Ambil Isian Tahunya Tadi Nah Seperti Ini Kita Letakkan Di Sisi Sepelah Nya Seperti Ini Kita Rapikan Untuk Telurnya Kalau Tahunya Masih Banyak Isian Masih Banyak Isian Tahunya Masih Banyak Bisa Dibikin Telur Datel Lagi Bunda Ini Dirapikan Dulu Setelah Dirasa Udah Rapi Selanjutnya Ini Dikulung Seperti Ini Aja Gulung Selanjutnya Lalu Saya Ambil Satu Lembar Telurnya Lagi Kita Isi Dengan Tahunya Lagi Api Bisa Kita Gunung Kembali Seperti Ini Aja Bunda Tidak Saya Masukkan Ekrol Tahunya Lalu Ini Saya Hukus Selama 10 Menit Ya Nah Ini Udah Matang Ya Bunda Seperti Ini Selanjutnya Saya Padamkan Api Dan Ini Saya Angkat Saya Dinginkan Dulu Nanti Baru Dipotong Potong Ya Nah Setelah Ekrol Ini Dingin Selanjutnya Ini Bisa Dipotong Potong Ya Bunda Saya Akan Potong Potong Seperti Ini Ya Dipotong Serong Seperti Ini Caranya Nah Seperti Ini Cantik Kita Potong Sedikit Tebal Ya Bunda Nah Ini Sudah Saya Potong Potong Semua Ya Bunda Selanjutnya Ini Saya Siapkan Untuk Balurannya Saya Pakai Tepung Sajiku Ya Bunda Jadi Tidak Perlu Nambah Bumbu Lagi Kalau Bunda Pakai Tepung Terigu Biasa Bisa Ditambahkan Bumbu Lagi Ya Ini Saya Aduk Sampai Merata Ini Asal Larut Aja Ya Tidak Perlu Terlalu Encer Jadi Nanti Sebelum Digoreng Kita Celupkan Dulu Di Larutan Tepung Bumbu Ini Bunda Nah Sudah Cukup Seperti Ini Selanjutnya Saya Akan Siapkan Penggorengannya Ini Sudah Saya Siapkan Penggorengan Saya Panaskan Dulu Jadi Masukkannya Minyaknya Harus Panas Nah Ini Minyaknya Sudah Panas Ya Bunda Saya Goreng Dengan Api Sedang Cenderung Kecil Lalu 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 Krol Yang Sudah Dipotong Potong Saya Celupkan Ke Tepung Dulu Lalu Dimasukkan Nah Kalau Dirasat Sudah Sedikit Kecoklatan Bisa Dibalik Ya Bunda Nah Seperti Ini Ini Ada Yang Ini Diboreng Kembali Sampai Kecoklatan Merata Ya Nah Ini Sudah Matang Sudah Coklat Merata Ya Bunda Seperti Ini Wow Mantap Banget Selanjutnya Saya Kiriskan Seterusnya Seperti Ini Ya Bunda Cara Menggoreng Lakukan Sampai Semua Habis Tergoreng Nah Ini Bunda Hasil Dari Ekrol Tahunya Ya Jadinya Banget Seperti Ini Ya Hasilnya Ini Yang Pinggiran Itu Tambah Crispy Bunda Seperti Ini Bisa Crispy Garing Yang Pinggir Ya Nah Seperti Ini Kayak Kerupuk Ya Bunda Bismillahirrohim Saya Coba Enak Banget Dalamnya Sangat Lembut Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima kasih Sudah selalu Nonton Video saya Jangan lupa Like dan Subscribe Untuk Ikuti Resep-resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati